Salah satu infrastruktur yang kita bangun sejak tahun 2015 adalah infrastruktur di bidang pertanian. Kita telah membangun banyak bendungan, embung, jaringan irigasi. Seingat saya sampai hari ini telah diresmikan 29 bendungan besar dan tahun ini akan selesai lagi, totalnya 38 bendungan dan sampai tahun 2024 akan kita selesaikan kurang lebih 61 bendungan. Plus embung 4.500 embung dan 1,1 juta jaringan irigasi yang telah kita bangun selama tujuh tahun ini. Ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan itu hanya akan bisa terjadi kalau di seluruh provinsi ini ada air, kuncinya ada air. Dan air itu ada kalau kita memiliki bendungan yang sebanyak-banyaknya. Bendungan ini adalah satu dari enam bendungan yang dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan untuk meningkatkan pertahanan pangan di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat, sebagai salah satu lumpung pangan nasional. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, pemerintah terus membangun sejumlah bendungan di NTP. Salah satu bendungan yang dibangun yaitu Bendungan Tius Untuk yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, NTB. Kunci pembangunan di NTB adalah ketersediaan air. Dengan adanya suplai air yang kontinu dari bendungan, petani yang sebelumnya hanya satu kali tanam setahun bisa bertambah menjadi dua hingga tiga kali tanam setahun. Bendungan Tius Untuk merupakan salah satu dari enam bendungan proyek strategis nasional yang dibangun di NTB. Di samping Bendungan Tius Untuk, ada lima bendungan lainnya, yaitu Bendungan Tanju, Bendungan Milah, Bendungan Meninting, Bendungan Bintang Bano, dan Bendungan Peringin Silah. Dengan kapasitas tampungan 55,90 juta meter kubik dan luas kenangan 312,09 hektare, Bendungan Tius Untuk nantinya akan mampu menyuplai air baku sebesar 68 liter per detik yang menyuplai air bagi daerah irigasi seluas 1.900 hektare, eksisting 1.370 hektare, dan ekstensifikasi 530 hektare yang mencakup kawasan Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Brang Ene. Bendungan itu juga memiliki potensi pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTM sebesar 0,81 MW. Reduksi banjir sebesar 390 meter kubik per detik, khususnya di Kecamatan Taliwang yang merupakan daerah rawan banjir, serta potensi sebagai tempat konservasi, tempat pariwisata, dan perikanan darat. Pembangunan Bendungan Tius Untuk dilakukan sejak Februari 2020 dengan biaya pembangunan sebesar 1,41 triliun rupiah dengan masa pelaksanaan selama 1415 hari kalender dan ditarjetkan rampung pada Desember 2023. Bendungan Tius Untuk dibangun untuk menambah tampungan air, sehingga kontinuitas suplai air irikasi ke sawah terjaga. Tak hanya itu, Bendungan Tius Untuk juga bisa menambah pasokan air pada sistem irikasi Bendung Kalimantong I yang berada di wilayah hilir. Adapun tipe bendungan tersebut berupa urukan rendong batu dengan elokasi puncak sekitar 97 meter. Selain untuk irikasi, manfaat lain Bendungan Tius Untuk adalah sebagai infrastruktur pengendali bajir untuk wilayah yang dilintasi daerah aliran Sungai Rea, khususnya Kecamatan Taliwang yang merupakan ibu kota Kabupaten Sumbawa Barat. Selain itu, juga dapat memberikan manfaat untuk penyediaan air baku sebesar 68 liter per detik untuk Kabupaten Sumbawa Barat dan potensi sebagai sumber tenaga listrik sebesar 0,81 MW. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.